Wih, ratu dangdut! Ratu! 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 Eh, bukanya sama? Enggak kak! Iya bener kan? Coba tolong, di zoom! Udah semua bintang tamu senior bilang kalau Anwar sama Karowen itu kembar, ayo! Duh! Bener kan Umi ya? Ini Janjian lagi bikinnya apa? Enggak, enggak! Tanya Mama dong, Ma! Udah jauh banget Umi! Oh jauh? Jauh banget Umi! Ya sama latihnya lah! Iya, iya! Iya, tapi aku mah, aku mah gak pernah pakai kalung mutiara gini! Bener! Udah pakai kalung ya? Kalung mutiara! Pakai kalung mutiara! Iya! Wow! Enggak benang di laut? Enggak dong! Enggak cari kalung mutiara! Iya! Oke! Oke! Umi! Ikut saya mau! What? Kemana? Saya mau ngajakin Umi dulu! Cari gula-gula! Ayo! Ikut! Silahkan! Silahkan duduk! Ini saya ya! Warga! Warga! Iya! Saya sebagai ketua RT! Di Kampung Rawabebek! Kecamatan Soang! Ini banyak sekali kumpulan-kumpulan buku-buku nikah suami istri! Yang harus saya datang ulang kembali! Iya! Sebentar ya! 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 Assalamualaikum! Ya! 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 saya mau melanjutkan hubungan yang serius sama si Neng bisa gak dia jangan dibawa mendingan ceritain dia baya whatsapp aja deh ini teh kesayangan saya panggilannya si putri malu panjangannya putri malu-malu malu-maluin aja ini kamu mau nikah lagi lagi nasehatnya rektika doi doi maksudnya berkelita dengerin loh timnas aja liat ada U19, U20, U23 saya juga nyari istri yang begitu ini U21 nih masih press iya U20 kalau saya U-nya Uyuhan ini U-nya Uyuhan ini U-nya Uyuhan kalau kamu U-nya beda apa tuh U-jur kamu U-jur aku apotemen iya nah sama yang ini maaf ini kan dilarang tias miras miras kan dilarang maaf ya aduh udah apa ya nah sama yang ini sama yang ini belum selesai digigit saya sama India gak berani itu Eli Eli sugigit maaf neng iya neng ngomong kak neng Cina A A belum pernah nikah sama sekali maluk neng maksudnya tapi kenapa disitu buktinya Cina A A nikahnya udah berkali-kali enggak neng enggak saya saya ha Rt tolong tolong Pak Rt iya tolong Pak Rt jujur saya teh udah stress mikirin dia sampe poni saya rontok ha tolong pak ini saya dia pake disini pake obat ketek kali ya pak Pak Rt tolong Pak Rt jadikan saya sama dia Pak Rt hari itu siapa ini kan oh itu saya ini kamu saya papa kamu yang papa lakukan hei papa kamu di rumah ini papa aku bu bukan ini calon suami saya apa papa tega-teganya kamu menikah macam corang ya kenapa sayang semuanya dibilang cang corang Aisyah teh itu masa ada ininya apa ini di lamut gini-gini iya teh bukan cang corang apa etak belalang tebur ini juga kamu jangan begitu abah ngapain kamu sudah ada disini abah please aku gak mau pak abah menggilaan dari aku ini yang bener tadi abah bapak papa semuanya aja yang jelas bukan panggilannya aja gak konsisten panggilannya abah panggilan sayangnya oh ini ini anak apa buktinya kamu anak saya kamu bukan anak saya kamu bukan anak saya saya mau menikah sama dia lihat ya mbak hei dia belum pernah menikah ya kan iya udah udah belum kan belum belum lihat ya pasti kamu anak yang keluar dari labu ya apa murdin aku yakin dia bukan anaknya dia iya kamu pasti anak perusahaan kan iya pete dong kalau gak pete sepete dong ini abah nih ya hitung punya tuh kok itu untuk keluarga kita ini abah kan ini abah ini aku ini ambu kan maaf ya kaget 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 jangan bikin calon istri saya kaget coba kagetin lagi kagetin lagi ada lagi aku punya bukti lagi nih nih ini kan kaget dia kaget dia kalau kaget itu bisa begitu kalau tiga kali kaget begitu guling-guling deh coba deh abah ini semua bukti-buktinya abah kulit-kulit 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 wow halal bales pokoknya gak bisa pernikahan ini dilaksanakan tanpa resitaku hay kamu pasti gak bohongnya gak 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 bohongnya kak akunya gak Jujur! Bener! Ini siapa, ini siapa? Omah, Omah! Hei gue RT! Maaf, saya yang percaya mas. Sayang. Engga, aku gak percaya. Aku gak percaya. Jangan sentuh aku, aku jijik. Sayang, belum sentuh. Belum, belum disentuh. Belum, aku belum sentuh. Aku mau pergi. Jangan ditahan aku. Baru-baru. Papa udah bilang. Jangan pernah dateng lagi temuin Papa. Papa malu. Papa malu. Kamu nulis KTQ di tempat Pak RT apa. Jenis kelamin. Garis miring. Papa malu. Itu yang bikin saya malu. Waktu itu kan aku bingung. Waktu itu aku bingung. Itu bukan salah dia. Terus. Saya yang mengarahkan. Saya malu. Pak RT. Saya mau dia bukan anak saya lagi. Oh gitu ya. Iya. Oh gitu ya. Iya. Mau jadi bapak yang nurhaka. Balik. Mana-mana anak yang nurhaka. Tidak ada bapak yang nurhaka. Kamu gak mau ngakuin aku. Ingat. Saya. Jangan itu privasi bapakmu. Pak RT. Dulu saya sama istri sayang dulu. Pengennya anaknya apa? Perempuan. Tapi lahirnya begini. Saya kan pengennya anaknya perempuan. Sudah takdir. Iya. Iya tidak mau lagi. Pergi. Eh. Ini juga warga saya. Silahkan duduk. Silahkan duduk. Halo. Iya. Ini siapa perempuan? Ini itu Tiko dan Irvan. Ya. Oh yang lagi rame itu. Iya. Jadi Tiko dan Irvan ini. Ya. Apa pemberitahannya cukup rame dan viral. Iya. Dan banyak empati dan simpati dari orang. Betul. Dan. Sebelum kita ngobrol bersama mereka. Coba kita lihat dulu tayangan ini ya. Ini dia. Iya. Mas Irvan. Ini. Awal pertama Mas Irvan. Menemukan rumah Tiko itu gimana ceritanya sih? Iya Mas Irvan. Untuk pertama kali sih. Karena kan ada temen ya. Temen yang memang bekerja di dekat rumahnya Mas Tiko. Nah pada awalnya itu kan. Aku nih sebagai kreator horror. Yang mana mencari rumah-rumah terbengkala ya kan. Iya. Di infokan sama temenku. Dan pas aku datang kesana. Memang terlihat. Bagus banget nih untuk kreator horror. Dikontainin. Dan ternyata di dalam sana masih ada satu keluarga yang tinggal. Dan itu sih yang bikin kaget. Rumah sebesar itu masih ada satu keluarga yang tinggal. Tanpa listrik dan juga tanpa air bersih. Oke. Dan akhirnya. Bagaimana Mas bisa ketemuan sama Tiko? Itu aku nungguin dia pulang sih waktu itu. Jadi pas aku datang kesana tuh gak langsung ketemu. Mas Tiko nya lagi keluar ya waktu itu ya. Iya lagi keluar waktu itu. Aku tungguin aku pengen banget ketemu sama dia. Karena penasaran banget bisa tinggal belasan tahun di rumah yang gak ada listrik. Dan juga air bersih. Iya. Ini adalah cerita nyata yang sesungguhnya terjadi. Tiko tinggal bersama ibu nda tercinta di rumah mereka. Di mana kondisinya ya memang tidak ada listrik, tidak ada air bersih sama sekali. Tapi Tiko, 11 tahun tinggal di sana? Kurang lebih pada saat ditinggal papa, bukan ditinggal ya. Jadi ibu dan papa itu pisah. Maaf, bercerai? Bercerai entah masalah apa. Mereka pisah. Berangsur kondisi ibu memburuk. Ya kurang lebih 11 tahun aku bersama ibu dengan kondisi yang seperti sekarang ini. Oke. Berarti sekarang Tiko usianya berapa tahun? 23 tahun. 23 tahun. Berarti situasi ini Tiko sudah mulai dari usia? Untuk usia kurang lebih aku gak ingat. Yang jelas terakhir itu aku kelas 6 SD. Oke. Eh maaf nih. 12-13 ya? Iya. Tapi masih pernah komunikasi sama bapak? Gak pernah sih ya. Temu gak pernah juga? Gak pernah. Setelah viral ini beritanya ada komunikasi sama bapak? Untuk saat ini gak ada. Sama sekali belum ada? Sama sekali. Tapi gejala awalnya mama manggilnya? Mama iya. Gejala awalnya mama gimana sih Tiko? Hmm jadi pada tepatnya mama kondisinya seperti ini aku gak ingat pastinya ya. Cuman emang berangsur dulu itu kondisi mama kan emang masih suka berinteraksi dengan tetangga dan lain-lain. Tapi semakin kesini tuh lebih suka mengurung diri di rumah seperti itu. Penyebabnya juga gak tau apa ya mungkin depresi atau apa aku kurang tau. Ya parah-parahnya ya akhir-akhir ini gitu. Oke. Pada saat ini 11 tahun tuh waktu yang anjang sekali loh Tiko. Kamu hebat sekali. Tapi bagaimana cara bertahan hidup tanpa listrik, tanpa air bersih di dalam rumah? Jadi untuk awal-awal setelah orang tua pisah, ibu itu masih ada niatan untuk usaha seperti bikin gorengan, kue-kuean. Dan yang menjual aku keliling ke kompleks sekitar, tetangga-tetangga gitu. Sampai akhirnya mungkin entah kenapa mama berniat untuk berhenti dagang. Ada beberapa perabotan di rumah akhirnya aku jualin gitu. Sampai akhirnya perabotan habis. Ya Alhamdulillah lingkungan peduli. Pak RT pun membantu aku menawarkan kerja jadi security di tempat gitu. Ya security kamu? Iya. Di kompleks itu? Iya bener. Oke. Tiko, berarti sebelum mama maksudnya maaf semakin parah sekarang ini ya. Ini komunikasi sama mama sering? Sering. Apa yang suka diobrolin sama mama biasanya? Ya kayak mama masak apa ya? Sepele lah pertanyaan-pertanyaan bahasa-bahasi seperti biasa. Kalau di rumah tuh kayak bercanda-bercanda bahasa-bahasi gitu nanya apa? Tiko memakan apa? Sejenisnya gitu. Kalau untuk bicara lebih intensif sih nggak pernah. Maksudnya ya hanya sekedar bicara-bicara ya di rumah gitu gimana sih pada umumnya. Tapi mama kalau diajak bicara masih normal aja bisa? Sampai sekarang pun masih normal cuma emosinya aja yang nggak terkontrol dan halusinasi. Jadi kalau di rumah itu ibu suka berbicara sendiri gitu. Entah berbicara dengan siapa intinya dia berhalusinasi gitu. Tapi ada keluarga nggak yang sempat dateng gitu? Untuk saat ini sih nggak ada ya aku nggak tahu juga gitu. Oh kemarin-kemarin juga nggak ada? Nggak ada. Jadi Tiko tuh memang anak satu-satunya? Iya aku satu-satunya. Oke. Baik. Sebelum kita ngobrol sama Tiko lebih jauh lagi. Dimana kita punya momen saat ibu Annie dibawa ke rumah sakit. Kita lihat media. Ya Irfan ini justru katanya Irfan yang ngebujuk Tiko untuk mama bisa dibawa ke rumah sakit ya? Aku nggak tahu itu disebut membujuk atau hanya ngasih tahu Tiko. Aku nggak tahu itu kalimat apa. Yang jelas aku ngerasain apa yang Tiko rasain. Dan cuma pengen kesembuhan mama. Karena kenapa? Karena aku ini konten horror ya. Sebenarnya nggak penting banget buat bikin konten tentang sosial. Udah melenceng banget. Tapi dibalik itu aku pengen banyak orang tahu untuk ngebantuin Tiko. Karena aku berangkat dari keluarga yang sama dengan Tiko. Jadi aku pengen Tiko jauh lebih baik sih dibanding aku. Makanya aku pengen ngobrol sama Tiko supaya membolehkan untuk Ibunya dirawat dengan orang yang lebih tepat. Karena kalau aku nggak bisa berbuat banyak kecuali itu sih. Oke. Tiko, kalau alasan Tiko sendiri nggak pernah membawa mama ke rumah sakit itu gimana Tiko? Ya selain karena aku kan tinggal berdua aja sama mama. Dan emang kan aku dari kecil emang udah terbiasa hidup dengan mama. Jadi disini aku tuh pengen aku sendiri yang ngerawat mama bagaimanapun kondisinya. Karena terlepas dari pada saat nanti dibawa ke rumah sakit kan pasti jauh dari pantauanku gitu kan. Jadi mau nggak mau tetap untuk saat ini karena memang ada yang membantu dan banyak orang yang peduli. Entah kapan lagi kesempatan yang akan didapat. Mau nggak mau aku merelakan mama dibawa ke rumah sakit begitu. Karena demi kebaikan mama ya? Iya bener. Setelah mama diantarkan ke rumah sakit, Tiko ada pernah udah ke rumah sakit lagi? Udah. Bagaimana kondisi mama? Alhamdulillah sih untuk saat ini baik-baik aja sampai sekarang. Komunikasi sama Tiko? Iya masih. Apa yang mama katakan Tiko? Mama memang pada saat di rumah sakit fisiknya agak melemah mungkin karena efek obat ya. Dan aku sih melihat perkembangannya mama di rumah sakit itu yang biasanya kalau di rumah mengurung diri takut dengan orang lain pada saat di rumah sakit mama mau menerima kedatangan orang lain. Tidak udah gitu emosinya juga tidak pada seperti di rumah gitu lebih tenang. Oke kalau emosi di rumah itu yang kayak contohnya apa yang men-trigger atau memancing mama tuh? Bahkan mama tanpa ada trigger pun kadang suka emosi sendiri. Jadi dia itu seakan di rumah itu punya temennya lain lagi yang tidak nyata dan kadang dia sering berbicara dengan bentuk halusinasinya itu. Jadi tanpa aku menyinggung pun kadang mama marah sendiri gitu. Tiko lagi yang kena? Iya seperti itu. Oke. Oke. Kalau Tiko berbicara dengan tim medis yang di sana ya. Apa ada kemungkinan mama untuk bisa sembuh total? Untuk sembuh total katanya sih kemungkinan kecil karena memang penanganannya sudah terlalu lama terlambat ya 12 tahun itu waktu yang gak sebentar. Tapi ada opsi untuk nanti mungkin sepulang dari rumah sakit tetap rawat jalan dengan obat yang tidak boleh putus gitu. Jadi tetap ada kemungkinan mama lebih tenang. Tidak seperti separah sebelumnya gitu. Ya itu gak jeban kita gak ada yang pernah tau nanti kedepannya ya. Tiko ini yang saya tarik lagi cerita. 11 tahun di dalam rumah tumbuh pohon. Iya. Tumbuh semuanya. Iya. Itu nyamuk. Nyamuk ya memang nyamuk. Cuman ya emang dibiasain karena mau bagaimana lagi gitu. Selain aku sendiri. Kenapa gak di. Aku sudah mencoba untuk membersihkan juga kan. Selain rumah yang begitu besar aku sendiri. Mama kan gak mungkin membersihkan. Agak kerepotan juga. Dan apalagi di posisi sekarang aku ini juga sambil kerja. Walaupun kerjanya juga di lingkungan rumah juga. Tumbuhnya pohon itu juga cepet. Lingkungan pun ngebantu untuk ngebersihin. Cuman ya kembali lagi seperti itu. Jadi tetep aku bersihin ya hanya poin-poin lingkungan-lingkungan sekitar yang sekiranya dilewatin aja gitu. Tapi apa sih rasanya kamu sekarang? Sekarang apa yang setelah viral ini terjadi rumah dibersihkan warga. Dan sekarang keadaan sampai detik ini apa yang kamu rasain sekarang? Lebih tenang lebih nyaman atau? Untuk saat ini aku sebenernya gak nyangka ya. Banyak orang yang peduli sampai sekarang ini kondisi rumah sudah lebih nyaman sih aku bilang. Aku untuk sekarang sih merasa bahwa rumah itu lebih nyaman untuk ditempatin. Aku sih berharap nanti pada saat mamah pulang dari rumah sakit. Dengan kondisi rumah yang lebih baik dan lebih nyaman untuk ditempatin mamah bisa berangsur pulih di rumah gitu. Amin insya Allah. Dan kita sekarang ini punya tayangan dimana ini adalah momen Tiko mengucapkan hari ibu yang sempet viral juga di sosial media. Kita lihat ini. Tiko ini memang ingin sekali kamu ungkapkan itu sebenernya. Iya. Tapi ya dengan kondisi mamah yang pasti tidak bisa merespon dengan baik ya. Tapi kamu sedih gak? Sedih juga enggak sih ya. Karena memang aku mau maklumi dan mengerti keadaan mamah jadi ya sudah gitu. Mau bagaimana lagi gitu. Oke. Nah ini pada saat kamu memberikan akhirnya mamah juga tetap? Tetap menerimanya. Tetap menerimanya. Iya. Dan di kondisi dimana ditinggal papa itu di saat kamu kelas 6 SD. Oke. Ya. Nah bagaimana kamu masih tetap bersekolah pada saat itu? Waktu itu sekolah sampai SMP kelas 1 beranjak kedua pun aku putus. Iya. Karena biaya? Aku kurang tahu sebenarnya alasan mamah nyuruh aku putus sekolah. Entah mungkin ada alasan lain selain biaya aku juga gak tahu. Paling intinya waktu itu pada saat aku masih bersekolah mamah nyuruh untuk sementara berhenti dulu sekolah nanti dilanjut lagi begitu. Oke. Nah ini bagaimana kamu dan mamah ini bisa mandi? Karena dalam rumah kan gak ada air nih. Iya. Jadi banyak tetangga yang membantu sebenarnya. Terutama untuk keperluan air. Jadi terutama tetangga sebelah itu dia ada empat air, ada sanyo. Jadi aku ke sebelah atau mamah sebelum untuk ngambil air seember-seember yang kamu di rumah. Atau enggak alternatifnya paling nampung air hujan begitu. Nampung air hujan? Iya. Di dalam rumah itu bersama mamah kamu satu kamar atau tidak? Satu kamar. Dan kamu sengaja memang maunya sekamar tuh? Iya. Takut ada apa-apa mamah malam? Iya. Oke kalau lihat di gambar itu kan gelap banget ya pas kamu masih anggil. Itu berarti selama 11 tahun tidur gelap? Iya. Gelap gitu? Sebenarnya kadang menggunakan penerangan lilin. Cuman jarang sih lebih sering gelap-gelapan begitu. Gelap-gelapan ya? Karena selain mamah juga gak mau diberikan penerangan. Bukan gak mau ya, merasa terganggu dengan penerangan yang kayak mungkin kalau aku pulang tiba-tiba nyalain lampu center hape flashlight, mamah tuh langsung emosi. Mungkin karena merasa terganggu dengan adanya cahaya tiba-tiba gitu kan. Jadi ya mau gak mau dibiasakan gelap begitu. Jadi mau lebih tenang kayak gelap gitu ya? Iya bener lebih tenang di dalam gelap seperti itu. Karena terbiasa lama kan di dalam gelap. Dan ini kita ada foto dimana ini katanya makam ayah Tiko yang ditemukan. Coba bisa kita lihat ya. Nah ini yang sedang beredar. Ini bener apa gak sih Tiko? Aku sih gak tau ya untuk saat ini dan emang aku sih mau mencari kebenarannya dulu. Aku gak bisa mengiakan atau pun tidak gitu kan. Intinya aku masih mau mencari tau dulu kebenaran yang sebenar-benarnya begitu. Oke. Jadi sampai saat ini juga Tiko masih mencari kebenarannya mengenai makam tersebut ya? Iya. Tiko ini di dalam rumah hanya kasur dan? Ya perabotan-perabotan pada umumnya sih udah emang habis dijual. Jadi di rumah tuh hanya ada kasur, meja. Ya mamah kan juga waktu itu pernah aku beli kompor dan gak mau ya katanya takut atau segala macem. Aku gak ngerti. Jadi ya mamah masak pakai tungku kayu bakar. Seperti itu. Perabotan lain seperti lemari ya ada cuman untuk nempatin pakaian aja. Tapi mamah masak tuh masih bisa ya? Sebenarnya kalau dibilang mamah itu masih normal ya. Masih berinteraksi juga dengan tetangga. Untuk kebutuhan juga ke warung belanja pun keluar masih. Ngobrol-ngobrol sama tetangga juga. Masih cuman gak seintensif dulu gitu. Masih nyambung diajak ngobrol. Masak itu mamah bisa ya? Masih. Masih masak. Malah hampir tiap hari mamah masak. Ya. Harapan Tigo apa sih Tigo? Harapanku kedepannya ya tentunya pasti yang terbaik untuk aku dan juga untuk mamah. Yang sekarang ini paling aku memohon kepada yang diatas untuk kesembuhan mamah gitu. Ini sama Irvan. Berawal akhirnya video ini viral dan semua orang tau. Apa yang ingin Tigo sampaikan untuk Irvan? Tentunya ucapan terima kasih yang aku gak bisa apa ya. Aku tidak tahu harus berterima kasih kayak gimana ke mas Irvan. Karena dari mas Irvan sendiri banyak yang peduli ke aku untuk saat sampai sekarang ini begitu. Jadi bantuan untuk Tigo terus berdatangan. Perdatangan. Sejak dari mas Irvan memulai kontennya banyak orang yang datang peduli membantu segala macam ke rumah seperti itu. Karena kita tidak pernah tahu Tuhan menolong kita itu dengan cara apa ya. Terima kasih Irvan sudah menjadi malaikat yang baik sekali untuk Tigo dan apapun yang Irvan lakukan itu bisa menjadi berkah untuk semuanya yang menyaksikan. Dan bisa menjadi contoh baik untuk semua yang menikmati konten dari YouTube channelnya Irvan ya. Kita akan kembali lagi setelah yang satu ini tetap di ketawa itu berkah. Terima kasih telah menonton!